Kekuatan sebuah konsistensi. Kekuatan sebuah konsisten. Kekuatan sebuah konsisten. Jika dibandingkan dengan pasangan Ganjar Mahfud maupun Prabowo Subianto yang hingga saat ini belum menentukan sosok Jawa Pres, apa yang ditunjukkan Anies Muhaimin atau Amin merupakan bentuk sikap maju tak gentar. Pasalnya, sejak diumumkan Nasdem untuk maju sebagai calon presiden, berbagai cobaan dan gangguan menimpa Amin dan partai pendukungnya agar mundur dari pencalonan. Tak tanggung-tanggung, banyak pihak menduga gangguan terhadap pasangan Amin datang dari penguasa melalui aparat penegak hukumnya. Publik tentu masih ingat sejumlah isu miring yang terus dialamatkan ke pasangan Amin hingga menjelang pendaftaran Pilpres ini. Mulai dari isu politik identitas hingga penyelenggaraan Formula E yang seperti dicari-cari kasus hukumnya. Namun sepertinya berbagai cobaan tak menyerutkan Anies, juga Muhaimin dan partai pendukungnya untuk terus maju bertarung pada Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024 tersebut. Seperti kata Anies dalam pernyataannya, majunya Amin merupakan contoh konsistensi kepada masyarakat Indonesia mengenai kesesuaian lisan dan perbuatan. Bagi Anies, majunya Amin pada Pilpres 2024 menjadi upaya melakukan perubahan yang diharapkan rakyat Indonesia untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada proses politik dan para pemimpinnya. Anies juga merujuk sikap Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang tak surut dengan segala macam hadangan kepada partainya dan koalisi perubahan. Sekali layar terkembang, surut kita berpantang. Kini, publik menunggu hingga batas akhir pendaftaran Capres-Cawapres 25 Oktober 2023 mengenai pasangan mana yang bakal bertarung pada Pilpres 2024. Banyak pihak menyimpan keyakinan dan harapan penuh bahwa pemilu dapat berjalan dengan lancar. Tentu juga menjadi harapan kita, semua pemilu mendatang bisa berlangsung secara tertib, tenang, serta diikuti partisipasi publik yang lebih hebat. Hal tersebut tentu bisa berjalan optimal apabila KPO bisa tertib, menempatkan nilai profesionalisme, kejujuran dan keadilan bagi seluruh peserta pemilu. KPO harus bisa bekerja dan berdiri di atas kepentingan semua parpol dan peserta pemilu, begitu pun pemerintah. Harus bisa memastikan pemilu bisa terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Masyarakat ingin benar-benar merasakan langsung Pilpres mendatang seperti layaknya pesta demokrasi, bukan pestanya para elit politik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.